Kitab Masmur, Pasal 2 Mengapa bangsa-bangsa begitu marah? Mengapa orang membuat rencana yang tidak berguna? Raja-raja dan pemimpin mereka sepakat untuk berperang melawan Tuhan dan Raja yang telah dipilihnya. Mereka berkata, Mari kita memberontak terhadap mereka. Mari kita bebas dari mereka. Tetapi yang memerintah di surga menertawainya. Tuhan mengejek mereka. Ia berbicara kepada mereka dalam kemarahan dan mereka penuh ketakutan. Ia berkata, Aku telah memilih orang itu menjadi Raja dan dia akan memerintah di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau mengatakan kepadamu tentang perjanjian Tuhan. Ia berkata kepadaku, Hari ini aku telah menjadi bapamu dan engkau anakku. Jika engkau meminta, aku akan memberikan bangsa-bangsa kepadamu. Semua orang di bumi menjadi milikmu. Engkau akan memerintah atas mereka dengan kuasa besar. Engkau akan menyerahkan musuhmu seperti pecahan periuk tanah. Jadi, hai Raja-Raja dan pemerintah, bijaksanalah dan turutilah ajaran itu. Layanilah Tuhan dengan takut dan gemetar. Ciumlah anak itu. Jika tidak, Tuhan akan marah dan membinasakan kamu. Ia cukup marah untuk melakukan itu sekarang. Tetapi, Orang yang pergi kepadanya minta perlindungan akan berbahagia. Terima kasih telah menonton!